Pensiunan PNS bakal kantongi tiga tunjangan ini di luar gaji pokok. Alhamdulillah, Presiden Joko Widodo menetapkan tunjangan tambahan untuk pensiunan PNS di luar gaji pokoknya. Pemberian tunjangan tambahan untuk pensiunan PNS telah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 8 Tahun 2024. Terdapat tiga tunjangan tambahan yang dapat dikantongi oleh pensiunan PNS mulai golongan 1 sampai golongan 4. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan suami, istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan atau disebut tunjangan melekat. Selaku penyalur, Taspen menetapkan bahwa tunjangan tersebut dicairkan kerekening pensiunan PNS bersamaan dengan gaji pokok. Taspen akan mencairkan tunjangan tambahan apabila pensiunan PNS masih berhak mendapatkannya. Namun, apabila pensiunan PNS tidak memenuhi ketentuan, maka tidak akan diberikan tunjangan tambahan tersebut. Berikut ketentuan pemberian tunjangan tambahan untuk pensiunan PNS beserta besaran yang akan diterimanya. 1. Tunjangan suami-istri Tunjangan suami-istri diberikan apabila pensiunan PNS masih memiliki suami-istri sah yang terdaftar. Besaran tunjangan suami-istri adalah sebesar 10% dari gaji pokok pensiunan PNS. 2. Tunjangan anak Tunjangan anak diberikan apabila pensiunan PNS masih memiliki tanggungan anak yang berusia maksimal 25 tahun, belum pernah menikah, dan belum bekerja. Besaran tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok pensiunan PNS untuk masing-masing anak, diberikan dengan maksimal 2 orang anak. 3. Tunjangan pangan Tunjangan pangan diberikan kepada seluruh pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 sebesar Rp72.420 atau setara 10 kg beras. Itulah informasi tunjangan untuk pensiunan PNS yang akan dicairkan di luar gaji pokoknya. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!